Warga berenem tuh, ini yang aku cewek-cewek gini ini buat So cute Aurel disebut matri oleh kade karena minta dibelikan jam tangan Malah terciduk dimanja Asanti hingga dibelikan berlian Mengasihi sepenuh hati Seperti yang diketahui pasangan musisi Anang Hermansa dan Chris Dayanti Memang telah lama bercerai dari pihak Anang dan Chris Dayanti pun Telah memiliki kehidupan baru dengan pasangannya masing-masing Namun yang menarik publik adalah hubungan antara Chris Dayanti dan putri selungnya Aurel Hermansa pasca kedua orang buahnya cerai Hubungan antara Aurel Hermansa dengan Chris Dayanti memang kerap terlalu terpagosip miring Tentu masyarakat sudah tak asing dengan kesalahpahaman antara Chris Dayanti dan Aurel Hermansa Yang sempat menggegirkan jagat maya Kesalahpahaman tersebut dipicu oleh kondisi Chris Dayanti yang jarang bertemu dengan putrinya Aurel Hermansa serta adiknya Azril Hermansa Bahkan Aurel sampai menyindir kadi di Instagram pribadinya agar bisa bertemu dengan sang ibu Takpelah sikap Aurel itu sempat membuat geram suami kadi Raul Lemos Beruntung permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan Namun tak hanya sekali perlakuan kadi kepada Aurel yang tak terlalu perhatian memang kerap menimbulkan polemik Contohnya saat Aurel merayakan ulang tahun ke-15 pada tahun 2013 lalu Kadi sempat menegur putri selunya lantaran minta hadiah macam-macam Dirasir dari salah satu majalah Nova Pada tahun 2013 silam Kade sampai menghimbau Anang Hermansa untuk mengajari Aurel Agar tak jadi matre lantaran meminta kado yang bermacam-macam Diketahui Aurel meminta hadiah berupa jam tangan ataupun sepatu mahal kepada Kade Dia minta jam tangan atau sepatu yang mahal Mungkin dia lihat saya buat nyanyi dia mau sama yang dipakai miminya Ungkap Kade Permintaan Aurel itu pun akhirnya sampai ke telinga Anang Sebagai ayah sang musisi langsung menasihati Aurel Agar meminta barang yang ada manfaatnya saja Saya bilang ke Aurel makanya Jangan matre minta hal-hal cantik Ya boleh namanya ulang tahun sama seperti saya Waktu gadis tutur Kade Pelatuhan Kade kepada Aurel ini justru berbanding terbalik dengan perlakuan Asanti Kepada sang putri Yakni Aurel Putri sambungnya Bagaimana tidak Asanti yang dikenal sebagai ibu tiri justru sangat loyal kepada Aurel Di hari raya Indul Fitri tahun ini saja Asanti sampai dua kali menghadiahi perhiasan emas untuk anak tirinya itu Ya hal itu terungkap dalam unggahan Asanti Kemarin Asanti mengungkapkan jika saat lebaran ia menghadiahi kalung belian Belafat Allah untuk Aurel dan Arsi Kini ia memberikan kalung emas kepada putrinya yang bertuliskan nama masing-masing dalam huruf Arab Jadi aku kasih kadu lebaran buat Aurel dan Arsi Kemarin kan mereka minta kalung belian tulis Allah Tulisan Allah sudah dibeliin Sekarang ini kalung ada tulisan nama mereka pakai huruf Arab Lucu kan guys? Ungkat Asanti Asanti mengaku jika kedua putrinya memang sudah sejak lama menginginkan kalung Setelah memberi kejutan untuk kedua anaknya hingga memasangkan kalung di leher Aurel dan Arsi Asanti berpesan agar kalung emas itu dijaga baik-baik Dijaga ya kak semua emas yang bunda kasih harus dijaga Kata Asanti kepada anak tirinya Ya dong jawab Aurel Itulah guys perhatian luar biasa Dari ibu sambungnya Asanti Berbeda dengan kade yang putrinya minta jam tangan saja Langsung dianggap matri Apalagi si Raul Lemos Misunderstanding Informasi di Instagramnya Salah pengertian Di Instagram kade berbuntut panjang Akhirnya si Raul tiba-tiba lembes dan curhat instastory pribadinya Sungguh Sesuatu yang sangat berbeda Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kalian komentar menurut kalian Mana yang kalian suka? Mana yang kalian setuju? Mana yang anggap kalian baik? Ataupun yang tidak Jadi silahkan antara Kade, Asanti, Raul Lemos, ataupun Anang Silahkan kalau kalian bawah like Subscribe bagi yang masih belum Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya